Halo Assalamualaikum Beb, resep kali ini aku akan buat brownies yang simple banget. Nah kita hanya pake 2 bahan aja, poin yang paling penting nih aku gak pake telur, gak pake tepung, terus kita gak oven juga. Nah satu lagi nih kita gak kukus berkali-kali. Mau tau bahannya apa aja dan gimana cara buatnya? Yuk simak video kita sampe habis ya. Oke pertama-tama kita siapkan 20 keping oreo atau 2 bungkus oreo Beb, rasanya terserah, ini aku pake yang original. Terus ini krimnya udah aku pisahin tadi. Oke setelah itu kita masukkan ke plastik kepingan oreonya. Lalu kita haluskan dengan rolling, nah kalian juga bisa pake gelas, koknya gak usah halus banget ya Beb. Nah gini udah cukup, kita tuangkan ke mangkok, tambahkan 250 ml susu full cream, aduk-aduk hingga orangnya halus. Nah ini udah, lalu kita tambahkan krimnya tadi. Aduk lagi, aduk lagi. Oke ini udah cukup Beb, lalu kita siapkan loyang yang udah kita oleh si margarin. Terus tuang deh. Nah jangan lupa juga terakhir, kita hantakan biar gak bergelembung. Oke Beb, lalu kita kukus 20 hingga 30 menit. Nah ini udah, oh iya jangan khawatir ya kalau misalnya atasnya itu kelihatan basah. Tenang aja Beb, ini bakalan kering kok. Oke kita diamkan dulu sampai dingin ya. Nah setelah dingin, baru deh kita keluarkan dari loyangnya. Oke simsalabim, tadaaaah cantik banget ya. Next, kita iris menjadi dua bagian. Oke potongan yang ini aku beri wipe cream. Nah untuk toppingnya, kalian bisa ganti dengan meses, keju, coklat batang. Pokoknya terserah kalian aja deh. Dan boleh juga gak pake apa-apa kok, soalnya ini aja udah enak banget loh. Oke ini udah Beb, lalu kita iris. Wah ini Beb udah jadi, empok banget loh. Ini beneran hanya pake ore dan susu aja loh. Aku gak bohong kan. Oke jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa praktekin di rumah. Dan seperti biasa, see you and bye. Bye. Terima kasih telah menonton!